Apa itu rumah tangga? Rumah itu ada dimensi fisik dan non fisiknya Dimensi fisiknya adalah dia suatu bangunan yang ditujukan untuk melindungi penghuninya dari berbagai macam gangguan, cuaca, binatang dan lain sebagainya dimana di dalamnya manusia dapat tinggal dengan suasana kekeluargaan itu rumah dimensi fisik dimensi non fisiknya di dalam rumah adalah sebuah keluarga kalau dimensi fisiknya bangunan peradaban Islam itu masjid dimensi non fisiknya jamaah kalau rumah dimensi fisiknya house gitu ya satu bangunan yang memang ditujukan untuk ditinggali bahasa Arabnya maskan tempat tinggal maka ada dimensi non fisiknya yaitu keluarga ada ikatan kekeluargaan di dalamnya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri dari mereka lahir anak-anak yang dididik untuk melanjutkan kehidupan dengan berbagai tata nilai dan aturan demi kebaikan mereka dunia dan akhirat itu dimensi non fisiknya rumah tangga artinya satu alat yang dipergunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi itulah tangga rumah dahulu di Indonesia ada tangganya karena rumahnya rumah panggung untuk lebih menjaga keamanan dan menunjukkan satu keadaan kesiapsiagaan dan juga menunjukkan satu penguasaan rumahnya panggung ada tangganya rumah tangga berbeda dengan tangga rumah tangga rumah hanya dipergunakan untuk menaiki rumah naik dari halaman ke rumah itu tangga rumah tetapi rumah tangga adalah sebuah bangunan diisi oleh sebuah keluarga dimana sulam atau tangganya itu menuju ke syurga maka rumah tangga adalah syurga sebelum syurga jomblo mana mengerti hal seperti ini ikhwan dan ahwat yang dimuliakan oleh Allah SWT jadi ta'rifnya rumah tangga adalah sebuah rumah yang di dalamnya dibangun suatu ikatan keluarga yang cita-citanya adalah naik menuju ke syurganya Allah SWT itulah kenapa tangganya ada di belakang rumah rumah baru tangga naik menuju ke keriduan Allah SWT di dalam syurga selamat menikmati selamat menikmati